Udamapan itu termasuk pemerintah kalau dia tidak mendukung kooperasi kita tuduh aja mereka itu adalah antek kapitalis yang selesai yoi kita langsung hitam putih gitu aja ya gak perlu ragu-ragu lagi ya gak dukung kooperasi kooperasi itu adalah lawan tanding kapitalisme mereka yang tidak mendukung partai kita berarti adalah pendukung kapitalis gitu, kita tuduh langsung yoi mas mas recordingnya stop ya recordingnya kenapa stop ya tadi halo mas yang nge-record tadi siapa ya yoo mas Nuryadi mana mas Nuryadi oh mas Nuryadi mas Nuryadi yang nge-record ya oke lanjut dulu deh mas Komar mas Komar oh mas Nuryadi laptopnya mati oke lanjut 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 siapa mas Komar ya ya silahkan ya silahkan lanjut mas ya mas Komar nih halo jony halo halo coba ini ya coba mai sampai ini jadi partai kooperasi ini sebenarnya kita sedang menyaingi Partai Koperasi satunya lagi. Partai UKM? Partai Koperasi, tapi nggak di daftarkan ke konstitusi, kira-kira gitu. Partai Koperasi, kita punya DPC-DPC di Kopman, lalu kita punya DPC di Sintapindo, lalu punya DPC di Koperasi. Ini kan Partai Koperasi. Ini ada yang berangkat dari Mas Larto. Mas Larto Orang Koperasi, yang beda koperasi yang sekarang ini saya berada. Jadi, saya seperti tadi disampaikan Mas Raul, kita di tahap ini, barangkali memang kita melihat keseluruhan, kemudian juga visi, tapi yang jelas memang ada banyak niat baik untuk bisa membuat Koperasi ini semakin kuat pentingnya di situ. Saya tidak banyak yang mau saya sampaikan, tapi sebagai orang yang memang kalau di belah ini darahnya, mungkin ada tulisannya Koperasi, jadi saya ikut dalam ruang yang baik ini. saya kira dari saya sementara cukup. Saya satu darah juga dengan Mas Larto dan August. Itu saja dulu saya. apa kabar? Mas Raul Akamsi. Kalau lupa kabar baik. Silahkan teman-teman yang lain. Mas Nur Rahman, Lutfi Latif, Imran Hadiansah, Khotma Silalahi, Hardy Pramana Putra. Silahkan, silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bergabung teman-teman. Silahkan. Saya Nur Rahman. Mohon perkenalan, saya Nur Rahman dari Bekasi. Kebetulan satu kooperasi dengan Tamamul Ceri. Yang kooperasinya dulu dikompori oleh Bang Suroto ya. Di tahun 2016. awal kemunculan kemarin juga saya tahu terdapat informasi dari partai inisiasi adanya partai kooperasi ini dari Kang Tamamul Ceri. Jika saya klik ke dalam-dalamnya ya jaringan-jaringan ini lagi gitu. Ya maksudnya luar biasa jaringan Kang Suroto dan kawan-kawan meskipun kalau saya lihat dari jaringan Kang Suroto dan kawan-kawan ini bergeraknya itu cepat dan target-targetnya itu selalu kecapai gitu. Yang membuat membuat saya tertarik untuk ikut dalam inisiasi partai ini karena karena saya kebetulan juga ada di pergerakan buruh lah Serikat Pekersi atau Serikat Buruh trendnya itu di perburuhan trendnya itu nggak ada kalau menurut saya secara pribadi itu nggak ada perubahan dari ya dulu sampai dengan sekarang itu bergolaknya hanya di upah dan PHK sedangkan tujuan dari adanya Serikat Kerja sendiri itu lebih ke arah kesejahteraan pekerja dan keluarganya nggak jauh beda dengan adanya sebuah gerakan kooperasi cuman sayangnya kalau menurut saya itu antara pergerakan Serikat Pekerja dengan pergerakan kooperasi itu masih ada sebuah sekat yang membentengi keduanya untuk saling berbaur satu sama lain untuk saling melengkapi sehingga pergerakan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya itu masih belum materialisasi apalagi untuk cita-cita buruh itu mungkin teman-teman juga sering dengar slogannya itu buruh berkuasa rakyat sejahtera ya kalau menurut saya itu mustahil untuk bisa didapatkan karena ya sejahtera mau bagaimana caranya ketika mereka pergerakan serikat bulu wajah hanya berkolak sekitaran upah dan PHK sementara yang kita lihat bersama konfederasi-konfederasi besar di Indonesia itu sudah berkonfederasi besar tapi nyatanya untuk menekan daya tekannya di kepemerintahan ataupun secara regulasinya tidak melahirkan suatu regulasi yang menguntungkan untuk perburuhan ketika tidak menguntungkan di perburuhan sedang masyarakat rakyat kita di Indonesia itu mayoritas rakyat pekerja ya akan kesejahteraan itu akan semakin sulit kedua tantangan-tantangan untuk melahirkan kooperasi di lingkungan perburuhan itu juga sangat sulit karena ketertarikan ataupun mindset buruh pada umumnya itu masih berkolek kooperasi ini bukan sebagai sarana pergerakan tapi kooperasi lebih cenderung di mindset teman-teman buruh itu sebagai basis unit usaha yang melahirkan profit profit dan profit hal itu menjadi tantangan tersendiri buat kooperasi kami makanya di dalam kooperasi kami itu nggak promo terlalu dalam untuk rekrutmen rekrutmen anggota tapi kami lebih cenderung rekrutmen sedikit nggak masalah yang penting kita bisa menyentuh keluarga-keluarga daripada buruh yang kita rekrut jadi konsen kami di kooperasi di tingkat buruh kami itu ya baru di sekitaran ya kita yang sedikit-sedikit saja makanya kita punya slogan itu yang pertama membangun kebersamaan untuk menjemput kesejahteraan jadi ketertarikan saya untuk di partai kooperasi ya mungkin entah kapan akan terrealisasi ataupun bisa bersaing di konsultasi pemerintahan ya nggak masalah yang penting benar yang dikatakan Bang Roto dan kawan-kawan di awal tadi manifesto politiknya harus kita bangun dan kita perjelas untuk bisa disebarluaskan dan mengambil sehingga masyarakat dan rakyat-rakyat kita itu lebih paham dan lebih masuk lah kalau ngomong ideologi mungkin teman-teman di kalangan buruh atau apa masih minim untuk hal-hal yang semacam itu mungkin itu saja dari saya sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan selanjutnya ada Bang Sukri baru gabung ada aspirasi Mas Komar tadi minta direspon mungkin ya oke silakan Mas Komar di Klaten di chatroom itu Mas Komar nulis di Klaten pada ngeluh tentang pupuk subsidi dan kartu tani harapannya ini kayaknya kita bawa hadir ke partai ini membawa alternatif solusinya jadi pembeda dari gerakan selain demokratisasi ekonomi ada tanggapan mungkin dari tulisan Mas Komar di chatroom saya boleh komentar Mas Firtius salah satu yang tadi disebut oleh Mas Firtius selain paradigma itu cara pandang kita terhadap kooperasi tadi itu kan perlu diperjuangkan termasuk kooperasi itu dianggap sebagai badan usaha rentenir tadi ya nah itu kooperasi itu adalah alat perjuangan untuk menciptakan keadilan kok malah di dalamnya malah dituduh sebagai kelompok rentenir selain paradigma tadi disebut ada regulasi dan kebijakan nah masalah pupuk itu adalah masalah kebijakan jadi selama 50 tahun saya melihat kebijakan pertanian kita itu cenderung hanya bicara tentang kebijakan paket input kebijakan paket input itu apa sih satu pemerintah siapapun itu selama 50 tahun ternyata hanya ngomong tentang satu subsidi pupuk dua bantuan sarana produksi pertanian ketiga itu adalah akses kredit ini adalah program charitable dari sebuah kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan negara terhadap petani siapa walaupun sudah dikasih kebijakan paket input pun yang tadi itu tiga harga tidak bisa terkendali jadi sudah inputnya setengah mati pupuk dimakan oleh mafia kartel maksudnya pupuk subsidi itu kan dimana-mana itu saya lihat malah justru bikin kelangkaan kenapa karena selisih harganya itu disubsidi 36 milion dan itu sudah dibagi-bagi oleh mafia nah dengan adanya partai kooperasi ini salah satunya kita concern ke soalan kebijakan pertanian dan terutama untuk menghapus model kebijakan kuno yang dimana itu ibarat sakit itu orang sudah sakitnya lama tapi obatnya itu-itu terus maka dari itu ya kita akhirnya mas justru petani kita semakin kronis bukan hanya ini ya bukan hanya setengah mati mencari pupuk tapi petani kita itu sekarang yang jadi buruh petani itu adalah 74% dari jumlah total petani kenapa? karena lahannya juga diserobot oleh korporasi yang berbasis estate yang berbasis korporasi besar perkebunan pertanian di negara-negara petangga kita seperti Kalimantan misalnya itu petani-petani sudah kehilangan tanahnya karena diserobot oleh pertambangan dan perkebunan monopultur yang ternyata tidak banyak memberikan keuntungan petani nah nanti partai kita itu salah satu basis perjuangannya untuk pertanian adalah merubah atau merombak kebijakan paket input yang tidak banyak memberikan keuntungan kepada petani nah nanti apa perjuangan kita selanjutnya misalnya adalah apa menuntut adanya bank pertanian yang bank pertanian itu harus diperjuangkan oleh rakyatnya sendiri oleh petaninya sendiri jadi setiap panen dari petani kita kita gerakkan kita kembangkan melalui kooperasi yang akhirnya pada akhirnya nanti bisa menjamin bukan hanya untuk proses input seperti pupuk dan financing atau modal maupun lain-lain tapi juga bagaimana bisa menciptakan jaminan untuk harga dan juga pasaran yang selama ini banyak dikuasai oleh mafia kartel pangan kemarin saya habis bicara juga diundang oleh majalah poltri saya secara lantang dan rileh saya itu tegas bahwa selama ini kita ini para peternak tidak bisa berdikari karena mereka itu dijajah oleh korporasi-korporasi yang dari sejak input dari sejak DOC obatnya bahkan virusnya sudah disetting sedemikian rupa sampai pemasaran dari hasil-hasil ternak mereka sehingga marginnya itu tidak bisa menyelamatkan kesejahteraan para petani dan peternak itu tadi jadi mari ajak teman-teman peternak petani yang ada di basis anda semua untuk bergabung dengan partai korporasi dan partai ini saya kira saya setuju sekali dengan usulan-usulan teman-teman dalam diskursus awal tadi untuk tidak masuk ke partai elektronal ada partai kader yang tujuannya adalah membangun kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang termasuk petani dan buruh terutama terima kasih bapak guru bangsa kita silahkan bang zukri assalamualaikum selamat malam mas pirtus bang pirtus ini guru saya selamat malam bang pirtus ini maaf saya terlambat ini mau ngomong apa ya bang sederhana saja kita mulainya mengapa tertarik dengan partai kooperasi kita kan baru forum pertama jadi memang kalau kita langsung ngegas yang serius-serius sebenarnya udah tadi di awal oleh kakak roto tapi kemudian tapi kemudian bang silahkan 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 teman-teman semua jadi saya orang yang salah satunya termasuk kecewa dengan ekonomi di negara kita sendiri apalagi saya juga pernah 4 tahun tinggal di Belanda karena mendampingi istri yang lagi kuliah di sana nah begitu banyak pertanyaan kenapa Indonesia ini ekonominya masih seperti ini cari-cari cari-cari ilmu juga terus ketemu jawabannya malah dengan Bang Virtus jadi waktu itu kita ketemu di rumah meeting pendirian kooperasi Mandiri dan Merdeka ya Bang nah itu saya ngomong-ngomong sama Bang Virtus wah ternyata solusinya adalah memang kooperasi dari situ saya tertarik dan saya pepet terus nih Bang Virtus belajar ini kooperasi ini sebenarnya apa sih dulunya waktu SD saya sudah pernah belajar cuman kan enggak enggak diterusin atau memang sejak SMP sudah enggak ada lagi ya edukasi tentang kooperasi akhirnya saya tertarik belajar lagi saya cari-cari lagi gimana kooperasi itu gimana pembagian SHU dan sebagainya ya terus kegagalan-kegagalan kooperasi juga terus akhirnya sering-sering diskusi sama kooperasi ya saya tertarik dan saya yakin kooperasi adalah jawaban untuk gagalnya perekonomian di Indonesia bukan begitu Bang Virtus terima kasih ini sama-sama Bang Yukri kelihatannya Bang Virtus silahkan Kak Roto kenapa Kak Roto Anda kelihatannya udah dokterin kemana-mana udah pas Ya terima kasih Bang mungkin itu dulu Bang saya masih belajar ini Bang Fe silahkan ke teman-teman yang lain ini rumah belasih di parto kooperasi ini juga ya ya Bang apa Kak Roto jadi memang kayaknya edukasi itu memang penting sekali ya Kak Roto ya karena kita saya juga dulu terakhir belajar kalau nggak salah SMP apa SMA dan itu memang udah blank banget begitu ketemu Bang Virtus lagi jadi saya jadi pengen belajar lagi siapa sih sebenarnya kooperasi itu jadi mungkin langkah-langkah awal dari kooperasi itu adalah memang edukasi dulu ya Bang ya menurut aku ya Kak Roto ya saya setuju sekali jadi kooperasi itu memang sejarahnya kan terkenal sebagai cooperative as education kooperasi itu adalah sebagai pendidikan dan itu yang paling mendasar dan di Indonesia kooperasi itu sudah diaborsi dari sejak belum lahir dalam pikiran kita kenapa karena kenapa saya katakan diaborsi karena tidak diajarkan dari sejak saya lihat di Brasil misalnya itu anak-anak TK itu sudah diajarkan sehingga mereka mampu membangun kerjasama sebagai sebuah bangsa yang besar tanpa membedakan suku agama ras golongan status sosial maupun interest politik bahkan oke Kak Roto ya masih segitu dulu ya Bang F silahkan saya kembali sama Bang F ini apalagi jaringan Belanda itu berarti sudah lengkap sudah nanti chapter Belanda dipegang sama jeneng ya malah di KMDM kita sudah ada anggota yang tinggal di Belanda ya Bang F ya kepala cabang partai kita di Belanda itu sudah langsung tunjuk langsung saja mantap iya 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 di tengah-tengah semakin apa ya pupusnya harapan berhadap kepemimpinan di negara ini memang salah satu katanya lah salah satu tempat kita bisa bercerita banyak hal ya memang di partai kooperasi ini mungkin ya seperti kata Kakak Roto bilang tadi sebagai rumah belajar karena memang ya itulah ini kan menjadi contoh konkret bagaimana paradigma berkooperasi itu ternyata ya apa ya kebanyakan masyarakat kan melihat yang sudah-sudah pengalaman berkooperasi yang buruk misalnya tetapi ternyata itu bukan hanya persoalan di masyarakat bahkan secara struktur politik pun kalau istilah Kakak Roto tadi kan sudah diaborsi sejak sebelum lahir jadi ini lagi-lagi juga persoalan politik makanya kan itu yang sebenarnya juga membuat saya resah ketika ini kooperasi sebenarnya sudah mulai banyak lagi di Indonesia terus anak-anak muda juga sudah mulai banyak yang berkooperasi tapi yang senior-senior kok kayaknya masih malu-malu akhirnya kan saya ingat waktu itu tanggal 5 November Kakak Roto sebenarnya saya yakin itu bukan tiba-tiba pasti Kakak Roto sudah bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun memikirkan akan adanya partai kooperasi ini sehingga itu juga membuat saya semakin bersemangat karena memang saya sendiri melihat oke lah bahwa kooperasi selama ini lebih dikenal sebagai entitas ekonomi sosial budaya tetapi sebenarnya potensi kekuatan politiknya sangat besar saya juga nggak tahu apakah penyebutan apakah kooperasi tidak pernah disebut sebagai entitas politik secara legal formal itu juga bagian dari mengkerdilkan paradigma berkooperasi atau jangan-jangan memang itu dikonstruksi agar orang tidak pernah berpikir soal politik ketika berkooperasi padahal selalu yang diungkapkan adalah soal demokrasi ekonomi demokrasi itu sendiri sebuah konsep yang sebenarnya sangat dekat dengan politik nah dalam sejarahnya juga kan mengapa ketika politik pun di di apa namanya diperkenalkan harus demokratis gitu tetapi tidak disertai dengan demokrasi ekonomi dalam prakteknya itu terjadi hampir seabad lebih lamanya bahwa yang demokrasi itu ya hanya politik karena memang dalam liberalisme kan yang penting dalam politiknya adalah demokratis nah soal ekonomi kan gak pernah disebut-sebut karena memang kalau ekonomi demokratis maka jalan untuk menuju akumulasi kapital itu jadi terhambat bagi para kapitalis bagi para botjuis kan gitu sehingga refleksi itu juga yang yang kemudian saya apa namanya mendorong kakak Roto untuk menyebut partai kooperasi nah ketika itu sudah disebut oleh beliau makanya saya gas terus sampai akhirnya malam ini kita bisa berkumpul walaupun walaupun Bang Vincent berharap bisa 23 atau lebih yang berkumpul hari ini dan tadi sempat pesimis karena cuma 7-8 dan akhirnya sudah 18 orang ini bagi saya luar biasa karena dan ketika orang bergabung itu pasti sebenarnya bergabung dan tertarik dengan diskusi dan inisiasi partai kooperasi ini saya yakin sebenarnya sudah punya basis pengetahuan termasuk basis keresahan sebelumnya karena orang yang tidak tahu dan tidak resah ngapain tertarik dengan partai kooperasi oleh sebab itu sebelum kita apa namanya masuk ke hal yang lebih teknis lagi mungkin malam ini kita masih punya kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat dan juga apa ya boleh dibilang curhat lah kenapa kita harus berpartai kooperasi ini silahkan teman-teman yang lain ada bang khutma silalahi imron hadiansah arif triono akus akus apa dimana nih joni putra joni silahkan halo perkenalkan ya pak ya pak papa semuanya saya masih tahap belajar lah ibaratnya kan soalnya saya masih mahasiswa itu jadi tertarik saya dengan kooperasi ini ya saat saya dengan bergabung dengan kooperasi mahasiswa gitu setelah saya coba paham paham baca-baca lagi lebih jauh tentang kooperasi termasuk dari dasar-dasarnya kooperasi itu ya saya mikirnya ya dengan kooperasi ini adalah solusi demokratis ekonomi itu pak jadi kenapa saya tertarik dengan partai kooperasi ini mungkin tidak menutup kemungkinan ya pak kalau bahasanya dengan adanya partai demokrasi karena sekarang ini jaman-jamannya politik itu saya sudah hangat ya saya mikirnya oh mungkin ini salah satu solusi dari tercapainya wujud nyata dari kooperasi itu seperti apa gitu padahal lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kooperasi seperti yang ada sekarang ini kan kebanyakan saya perhatikan itu udah di luar prinsip prinsip dasar perkooperasian gitu kan artinya gini dia paham teori tapi dalam pelaksananya gak sesuai sama teori jadi itulah yang membuat saya lebih tertarik dengan kok bisa seperti ini nyatanya gitu banyak sih yang mau saya ungkapkan tapi apa namanya karena saya belum pasih dalam menyampaikan apa yang saya pikirkan nah itulah pak jadi kendaraan bagi saya pak ungkapkan aja santai aja karena salah satu cara belajar cepat itu memang ketika kita sudah menangkap kontradiksi kontradiksi dan kemudian kita ungkapkan bersama-sama gitu saya pikir ini jadi peluang yang yang bagus kan karena ada kakak roto yang selalu sabar dan setia mendidik siapapun tentang berkooperasi ini nah saya pikir ini juga menjadi tahapan yang lebih maju bahwa kita tidak hanya berkooperasi tapi berpartai juga apalagi kan mungkin bagian teman-teman disini juga sebenarnya bertanya-tanya kenapa harus pade kader kenapa non-elektoral misalnya terus kemudian walaupun tadi ada harapan juga bahwa satu saat kita ikut pemilu juga atau mungkin kita bisa menitipkan aspirasi kita ketika kita cukup kuat karena kita punya partai sendiri sebenarnya cuman gak mau aja berpemilu saat ini misalnya ya tapi kan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita bisa ikut dalam itu Pak jadi dalam apa yang saya pikirkan sekarang ini ada pun komunitas-komunitas anak-anak muda sekarang ini kebanyakan yang berkooperasi itu hanya apa namanya kaum-kaum milenial itu komunitasnya kebanyakan event organisasi event organisasi gitu gitu aja Pak tapi event organizer event organizer nah gitu lah Pak jadi untuk pelaksanaan apa itu kooperasi itu sedikit masih minim gitu Pak di lapangan saya nampak gitu saya perhatikan kenapa enggak membahas bagaimana laksanaan sebetulnya bagaimana kooperasi itu gitu gitu sih pandangan saya Pak iya putra ini udah calon pemimpin republik ya udah iya dari pecinya saja sudah nasionalis anak cucunya datuk Muhammad Data udah lah jadi pemimpin republik saya berdoa amin kakak Roto silahkan gimana para pegiat aktivis KOPMA hari ini menurut kakak Roto apakah perlu dibubarkan juga seperti dulu biar kontradiksinya makin jelas jadi saya ini dulu pengalaman sebagai mantan ketua kooperasi mahasiswa lalu kooperasi mahasiswa ini saya mendorong dulu melalui forum komunikasi kooperasi mahasiswa supaya dibubarkan kenapa dibubarkan karena kooperasi itu adalah wujud aspirasi bagi semua kepentingan dan juga wujud aspirasi untuk menjawab kebutuhan bagi semua pihak tanpa diskriminasi suku agama ras maupun status sosial saya menganggap kalau mahasiswa kumpul terus kemudian mereka mendirikan kooperasi kooperasi itu hanya untuk mahasiswa dari oleh dan untuk mahasiswa itu berarti sedang menutup kooperasi ini sebagai kekuatan besar untuk mengkonsolidasikan rakyat yang sebetulnya butuh manfaat dari kooperasi ini lalu setelah itu saya bubarkan kooperasi mahasiswa tapi berdirilah kopkun kopkun ini sekarang sudah anggotanya terbuka bagi masyarakat umum bukan hanya mahasiswa tapi ada mas Agus itu juga tahu kopkun itu bagaimana sekarang perkembangannya itu terbuka bagi tukang beca terus kemudian ada bakul tenongan terus kemudian ada buruh tani sekarang dan kemudian mau gelandangan mau bakul-bakul gorengan bakul tenongan mereka semua bisa bergabung di kooperasi dan ternyata perkembangan kooperasi semakin hebat namanya kopkun itu saya adalah founder saya pemikirnya di situ dan saya belum pensiun saya berbangga berbahagia karena sebelum saya pensiun ternyata kooperasi ini cukup berkembang pesat sekali dan nanti Mas Joni saya kira kooperasi mahasiswa kita tidak perlu musuhi tapi kita rangkul bagaimana mereka bisa membangun basis kekuatan untuk sosial ekonomi dan sekaligus budaya serta politik lebih luas dan kalau nanti kooperasi-kooperasi mahasiswa ini bergabung di partai kooperasi saya kira nanti akan menjadi kekuatan besar kenapa karena kampus bagaimanapun itu adalah medium untuk transformasi sosial transformasi besar-besaran di sistem masyarakat kita yang sekarang ini sudah sangat kapitalistik mereka yang sebetulnya kebanyakan kooperasi mahasiswa seperti Bang Joni sampaikan tadi mereka itu terjebak pada apa yang disebut kooperasi mahasiswa sebagai ruang aktualisasi diri untuk belajar kemerlukan dan mengabdi di sektor kapitalis kemudian bukan sebagai tempat untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan agenda-agenda demokratisasi ekonomi yang menurut Bang Bertil Setioko itu sudah ditenggal jauh di Buritan dan akhirnya kita keseharian kita itu ternyata setelah demokrasi politiknya berjalan ultraliberal sekarang ini malah justru terjadi fasisme dalam keseharian artinya nasib hidup para buruh para petani pedagang kecil itu ditentukan oleh segelintir pemilik korporat atau para kapitalis ini iya pengalaman saya juga mengajak mahasiswa berkooperasi yang tidak tergabung di KOPMA juga memang sulit sekali kalau dalam datatan saya ingatan saya itu dari tahun 2012 sebenarnya saya sudah memprovokasi mahasiswa untuk berkooperasi tapi ini ya mahasiswa yang memang tidak bergabung di KOPMA nah tapi ternyata juga su apa ya tidak mudah untuk mengajak mahasiswa non aktivis KOPMA ini untuk berkooperasi karena mereka juga mungkin seperti kata Bang Sukrit tadi ya semenjak SMA atau bahkan SMP pun soal kooperasi ini udah kabur gitu dan kemudian apalagi di kampus kampus saya rasa gak hanya di Universitas Andalas aja ya bahwa selain kuliah itu juga diajarkan soft skill untuk jadi entrepreneur gitu tetapi kan menjadi entrepreneur itu selalu basisnya individual yang kemudian tidak pernah dilanjutkan untuk bahwa harus ada social entrepreneur gitu ya dan walaupun itu belakangan ini mulai muncul tapi kan itu lahir dari keresahan kalau berwirausaha sendirian itu gak mungkin berkembang semakin susah makanya kan istilah-istilah kolaborasi entrepreneur sosial bisnis sosial itu dimunculkan hari ini karena itu sebenarnya juga bagian dari refleksi kegagalan ekonomi yang kapitalistik gitu nah di satu sisi teman-teman mahasiswa yang aktivis KOPMA saya gak tahu di kampus-kampus lain ya tapi di Universitas Andalas itu memang kayak jadi kelompok eksklusif juga gitu tidak berbaur dengan teman-teman yang lain bahkan didominasi oleh mahasiswa ekonomi memang dan itu yang kemudian meresahkan menurut saya sehingga ketika di teman-teman mahasiswa sendiri masih agak susah waktu itu akhirnya saya komporin teman-teman dosen untuk berkooperasi dan saya semakin paham jangankan mahasiswa diajak berkooperasi bisa dengan mudah untuk terbentuk dosen-dosen aja susah karena memang yang muda-muda dosen-dosen muda teman-teman saya menganggap kooperasi itu apa sih itu sebagai sebuah entitas bisnis yang aneh juga karena gak menjanjikan kekayaan yang cepat dalam pikiran mereka selain juga mungkin dengar-dengar atau dapat informasi tentang maraknya penyalahgunaan kooperasi atau penyalahganan kooperasi yang kalau istilah kakak rotot tadi jadi justru jadi sarang rentenir nah sementara di dosen-dosen yang tua itu yang senior-senior itu justru banyak yang berpengalaman berkooperasi dan banyak gagalnya sehingga kekecewaan-kekecewaan itu yang membuat nama kooperasi ketika disebut itu seolah-olah jadi aneh nah itu itu kalau kalau pengalaman saya kak Bung Joni gitu memang gak hanya mahasiswa di kalangan dosen yang lebih tua usianya dibanding mahasiswa pun juga gak mudah mengajak berkooperasi Bang Yukri juga sebagai orang yang belakangan ini juga jadi tempat saya menumpahkan kegelisahan gitu ketika beliau merasa untuk butuh belajar lagi soal kooperasi tapi bagi saya juga menjadi tempat untuk menumpahkan keresahan ternyata begitulah apa ya kalau istilah kakak Roto tadi paradigma tentang kooperasi yang selama ini masih terbentuk di masyarakat kita makanya persis seperti yang beliau sampaikan ketika saya ditanya oleh kawan-kawan ide koop kalau gak salah ya kak Roto yang ICC dan kerjasama ke Menkop itu ada waktu itu dia nanya ke saya apa tantangan terbesar berkooperasi salah satunya memang itulah tantangannya karena masyarakat awam kebanyakan menganggap kooperasi ini sesuatu yang aneh hari ini tapi ya itulah tantangannya selain bahwa saya ingin saya secara pribadi ingin mempercepat dan mempertegas agar kooperasi ini balik lagi marwahnya maka berpartai itu menjadi bagi saya pilihan yang rasional kalau kita punya kegelisahan secara politik apalagi memandang kekuasaan yang selama ini tidak berpihak pada kooperasi gitu kira-kira silahkan dilanjutkan udah 20 nih ada yang baru gabung ada Mbak Yesi Handayani halo selamat malam Mbak Yesi Mas Akus mungkin itu sudah oh Mas Akus silahkan Mas Akus Akus ya mirip panggilannya sama saya Agus oh yaudah Mas Agus RS silahkan ya saya sih ini tadi sudah sih mengutarakan cuma ini ada beberapa pertama kita kembali lagi mengusut tentang kepartian demokrasi saya melihat ada potensi tadi yang diutarakan memang luar biasa ada tapi ada keresahan ada hal yang membuat itu kok tidak berkembang jawaban yang ada partai kooperasi inilah saya melihatnya begini ketika kita berbicara tentang aktivitas baik ekonomi sosial dan politik itu kita bicaranya pada saat di partai di departemen apalah gitu tapi ada satu departemen yang khusus memang untuk mensupport tentang ini tentang modernisasi mensupport tentang moral hajatnya tadi pemakaian saya kata support system itu adalah menjaga ini support system ini yang akan menjaga merupakan kooperasi tapi aktivitasnya dibawa ke partai ada pemikiran pemikiran bahwa ini untuk mengakomodasi satu untuk orang-orang yang memang tidak potensial apapun baik yang sudah bergabung maupun nanti ada yang punya kepentingan bergabung itu ada wadah yang bisa dipakai untuk memodifasi ini kan untuk menarik generasi-generasi ada aktivitas-aktivitas yang sekarang generasi penial semua pakai gadget semua pakai aplikasi semua pakai apa kita kalau tidak menyesuaikan hanya berbicara tentang kooperasi terus ini wadah yang untuk beraktivitas inilah yang yang menarik kalau milenial ini akan tidak menarik lagi saya berpendapat begitu karena saya merasa bahwa kaum milenial ini lebih tertarik dengan aktivitas tapi dijaga di support sistemnya bahwa peran lajat ini harus dijaga tentang operasi ini apa tentang kebersamaan itu apa kemanitian itu apa ini yang saya tertariknya bahwa mungkin ini jawaban ketika hanya kooperasi saja dilihat oleh kaum milenial ah itu klasik saya bilangnya itu klasik tapi ketika dimodernisasi aktivitasnya mereka melihatnya adalah aktivitas di partai ekonomi sosial dan lain-lain politik ini akan menjadi nilai plus bahwa ini loh ada yang bisa ditunjukkan kepada generasi penerus ini harus diteruskan ketertarikan ketertarikan itu harus diakomodasi baik yang mau belajar maupun yang sudah belajar dan sudah tuntas dan punya kepentingan karena tidak ada wadah saya kira senior-senior kita yang sudah berkoperasinya itu sudah canggih tentang ilmu koperasinya itu banyak yang mencari praktis politik praktis hanya untuk mencari ini gabung dengan kaum kapitalis itu karena memang tidak ada wadah tapi ketika kita wadahin di partai mereka punya punya kepentingan punya ilmu tapi tidak berkembang ketika hanya koperasi klasiknya ketika diumur dan mereka itu punya harapan wah saya bisa berkembang nih pengembangan ini sesuatu yang itu akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa pandangan saya ya begitu monggo didiskusikan lagi tentang ini karena ini potensial saja sementara terima kasih iya terima kasih mas Agus dan saya sepakat secara apa ya keseluruhan yang mas Agus sampaikan makanya dari awal saya ingin membiasakan di partai kooperasi ini bagi siapapun yang punya ide gagasan itu jangan hanya berhenti dalam penyampaian ide dan gagasan saja tetapi juga langsung mengambil alih kerja-kerja yang berkaitan dengan itu sehingga contoh misalnya ketika waktu itu Bung Vincent mengusulkan harus ada pertemuan via Zoom makanya kan saya minta beliau langsung untuk memfasilitasinya begitu pun ketika malam ini kita sudah dengar dari kawan-kawan yang lain termasuk mas Agus tadi misalnya soal membangun support system saya berharap juga mas Agus merealisasikan gagasan itu agar menjadi apa ya benar-benar menjadi milik kita sehingga partai kooperasi ini akselerasinya juga lebih cepat nah sehingga kayak mas Nuri Hadi misalnya berinisiatif untuk akhirnya menjadi host Zoom ini ya saya sangat apresiatif dan sangat berterima kasih termasuk Bro Zaidil ya kalau gak salah yang yang menawarkan kemarin untuk bikin web iya ya iya iya nanti sama Mas Nuri Hadi dan Mas Agus tadi yang memang punya gagasan soal membangun support system tadi termasuk Bung Joni tadi juga misalnya punya kegelisahan soal bagaimana agar mahasiswa bisa berkooperasi dengan baik dan benar ya anggap aja gitu ya ya Bung Joni juga harus berani dong menjadi agen dari partai kooperasi ini untuk masuk ke kehidupan mahasiswa agar berkooperasi dengan baik dan benar kemudian juga ajak mereka semua berpartai kooperasi gitu kayak gitu karena memang modernisasi kooperasi yang disampaikan Mas Agus tadi iya penting sih saya sepakat itu bahkan senior-senior pun juga seperti itu kan misalnya kayak dulu Bang Sony Refresion Basri itu juga sampai harus menyuarakan berkali-kali soal kooperasi platform itu walaupun sebenarnya sekarang kan udah banyak juga yang melakukan itu dan mungkin masih perlu diperbanyak silahkan kawan-kawan yang lain ada pertanyaan di grup itu tentang usaha sosial Mas jadi begini teman-teman partai kooperasi ini tentunya adalah agendanya bukan hanya membangun kooperasi atau advokasi pemberdayaan kooperasi juga atau membangun paradigma kooperasi yang baik atau yang benar tapi juga sebetulnya merangkul semua pihak yang sedang mengalami keresahan misalnya dengan membangun kewirausahaan sosial dan sebagainya wirausaha sosial ini selama ini atau perusahaan sosial itu sebetulnya kan bingung mau mencari badan hukumnya mereka akhirnya badan hukumnya PT kenapa karena mendirikan kooperasi itu harus 20 orang anak-anak muda ini kan ingin membangun kooperasi seperti PT 2 orang undang-undang kita baru 9 orang kita salah satu perjuangannya nanti partai kooperasi memperjuangkan bahwa kooperasi bisa didirikan 2 orang nah itu manifestonya nanti juga harus dipertegas ke sana Mas Bertius terus kemudian saya ingin juga menyampaikan disini seperti semacam motivasi bahwa ternyata dari teori kewirausahaan yang disampaikan dari John Baptiste Sumpiter terus kemudian Peter Drucker dan sebagainya para profesor-profesor ini melupakan satu hal bahwa wirausaha itu bukan definisinya hanya creating something manage sumber daya atau menciptakan opportunity baru atau membuat inovasi baru tapi kewirausahaan itu juga sebetulnya dari sejak lahir pertama dia sudah membawa tradisi kolektivitas apa itu adalah bahwa yang punya uang yang punya ide dia bekerja dengan orang yang punya tenaga kemudian membangun perusahaan kemudian mereka ini kan seakan-akan menjadi entitas terpisah hanya karena tidak punya modal lalu orang-orang yang mendirikan atau mengembangkan perusahaan sosial ini melupakan bahwa tradisi kolektivitas atau kepemilikan bersama itu menjadi penting itu dilupakan akhirnya mereka memilih PT yang dimana disitu jelas standarnya adalah one share one vote artinya siapa yang memiliki saham terbanyak dialah yang berkuasa kooperasi itu berbeda kooperasi itu adalah suatu entitas bisnis perusahaan yang memungkinkan bagi semua orang itu akan memiliki kenapa? karena orang kooperasi itu percaya bahwa apa-apa yang tidak kamu miliki itu tidak bisa kamu kendalikan jadi buruh itu juga harus punya saham di perusahaan salah satu perjuangan kita nanti sebagai medium antara misalnya kita memperjuangkan undang-undang ESOP atau Employee Ownership Plan atau kepemilikan saham buruh misalnya jadi kita juga nanti perjuangkan itu undang-undang itu sehingga isu perburuan bukan hanya mentok di soal gaji maupun apa tadi PHK yang seperti disampaikan oleh teman-teman yang dari basis buruh jadi kooperasi itu adalah sebagai ideologi bagi penciptaan strategi membangun agenda demokratisasi ekonomi nah nanti di ruang pendidikan misalnya karena kita itu tahu bahwa kooperasi itu ternyata kooperasi itu juga butuh pengetahuan maka dari itu apa-apa yang tidak Anda ketahui juga ternyata tidak bisa Anda memilihnya jadi orang memilih kooperasi itu karena mereka tahu kooperasi untuk itu kita juga harus bersama-sama nanti menjadi suatu gerakan besar untuk apa membangun pengetahuan kooperasi yang benar bahwa kita bisa berkooperasi itu karena kita itu ingin membangun pengetahuan bahwa demokrasi ekonomi dan modular perusahaan canggih kooperasi itu bisa menjadi alternatif bagi semua orang untuk menjadi pengusaha menjadi pemilik dari perusahaan bukan hanya investor atau yang punya modal saja yang ini sebetulnya adalah manifesto dari sistem kapitalisme itu disitulah letak kita kenapa perlu memperjuangkan kooperasi ini sebagai lawan tanding dari sistem kapitalisme bukan hanya korporat kapitalis tapi sebagai sistem kapitalis besar betul betul sekali kakak kakak roto gimana teman-teman kalau bicara mungkin ada yang salah langsung di counter juga gak masalah kita ini operasi yang paling pertama itu harus mengakui bahwa kita ini semua adalah setara tidak ada nanti ketua umum berkuasa seperti partai-partai lain tidak ada yang namanya sekjen itu sebagai manager terus kemudian dia mengendalikan partai semua adalah pengendali dari partai semua adalah pemilik partai semua adalah saudara jadi saya kira karena kita mengakui kesetaraan diantara kita kita gunakan saja panggilan adalah saudara saudara atau persaudaraan itulah sebetulnya entitas atau inti dari prinsip ideologi kooperasi atau gerakan ini atau partai ini jadi kita semua adalah bersaudara kalau Anda mengakui persaudaraan berarti Anda mengakui persamaan intinya itu terima kasih saudara suroto silahkan silahkan saudara-saudara yang lain halo silahkan silahkan saya pengen menambahi ya jadi apa alasan kemudian membuat membangun kooperasi film itu sebenarnya berangkat dari hasil baca-bacaan soal film nah saya menemukan bukunya Alan Burton yang ditulis di tahun 1994 dia meriset tentang kooperasi dan film ternyata di tahun 1915 kooperasi bisa diterima oleh publik di Inggris itu berbarengan dengan perkembangan sinema pada saat itu artinya teman-teman kooperasi teman-teman gerakan kooperasi itu menggunakan sinema sebagai alat untuk mempengaruhi mempropaganda jadi ada 2000 bioskop di desa yang di kooperasikan kira-kira gitu caranya dengan memutar film-film tentang prinsip-prinsip kooperasi nah di Indonesia ini saya cari riset tentang kooperasi film itu nggak nemu nemu adalah Kofina Kooperasi Film Nasional itu ketuanya Suarjono di tahun 79 namun nggak berkembang atau entah kenapa kemudian Suarjono justru menjadi bapak dari karyawan film televisi jadi kooperasi tidak digunakan sebagai organisasinya dia justru menggunakan perkumpulan atau asosiasi untuk mengelola 7000 orang sampai hari ini sebagai pekerja film dan TV nah saat itu kemudian karena komunitas film semakin banyak dan kerja-kerja komunitas film itu mirip dengan kerja-kerja kooperasi namun tidak terlembagakan akhirnya saya bersama teman-teman ayo kita buat kooperasi film nah disitulah kemudian komunitas-komunitas film itu mulai melihat bahwa kooperasi sebagai bahwa kooperasi bisa digunakan untuk pengorganisasian dalam komunitas memang komunitas-komunitas film ini kerjanya itu kerja-kerja solidaritas nah salah satu yang saya lakukan adalah memutar film di kampung-kampung dengan layar tancak mungkin nanti sebagai bahan atau sebagai alat film bisa diputar layar tancak nah metodenya kita menggunakan saya pendekatan kepada penelayan misalnya katakanlah saya di Pulau Pari saya syuting mereka saya ambil cerita mereka sehari-hari kemudian dilayar tancakkan disana juga kemudian ada diskusi diskusi tentang demokrasi ekonomi alhamdulillah disana kemudian membuat kooperasi parimantas jahtera lalu di petani petani dikendal di petani dikendal itu saya filmkan perjuangan mereka meminta hak atas tanah mereka yang digusur kemudian mereka akhirnya membentuk kooperasi petani dan di tempat lain film-film yang saya dekati seperti film kopi dan sebagainya itu juga sebagai alat untuk memperkenalkan kooperasi jadi ternyata dengan layar tancak yang memotret kehidupan mereka sendiri mereka menjadi lebih mudah mengerti soal-soal prinsip-prinsip kooperasi jadi mudah-mudahan partai kooperasi ini bisa menggunakan model atau cara propaganda untuk gerakannya dengan layar tancap keliling ke desa-desa nah ini juga butuh butuh kerja-kerja ekstra artinya bukan hanya duduk di menara gading tapi kita harus turun ke lapangan apakah sanggup kooperasi partai kooperasi ini melakukan itu itu yang penting menurut saya kira-kira demikian gimana kawan-kawan eh saudara-saudara apakah kita siap menerima tantangan dari mas amroleh mas raul akamsi saudara raul akamsi oke mong vincent kayaknya ya silahkan silahkan belum belum saudara vincent masih menyimak masih menyimak oke jadi harapan saya ya kalau teman-teman mau benar-benar membangun partai kooperasi ya siap untuk sama makan sama kerja sama tidur sama diskusi dengan masyarakat ya karena kebetulan film yang saya bikin adalah film-film dokumenter film-film dokumenter untuk menangkap kehidupan masyarakat kami harus melakukan itu itu adalah model kerjanya film dokumenter jadi kita hidup bersama masyarakat untuk periode tertentu sebagai riset sekaligus merekam kehidupan mereka sehingga yang tertangkap adalah gambar-gambar natural karena ada dua hal yang kemudian ketika kita datang ke masyarakat dengan membawa kamera satu ada yang karakternya di depan kamera overacting dua ada yang di depan kamera justru malah minder nah sebagai cara agar tidak overacting dan minder kita menguranginya dengan cara sama dulu selama periode waktu tertentu kemarin teman-teman SMA salah satu beberapa adik-adik yang bergabung di kooperasi film itu membuat film dokumenter itu selama sebulan mereka tinggal bersama petani sehingga petani dengan kamera sudah mulai terbiasa akhirnya mereka bisa menangkap obrolan-obrolan yang natural kemudian suara-suara yang diinginkan mereka seperti soal kupuk dan lain sebagainya di ujung bulan berikutnya kita layar tancap dan layar tancap itu dipenuhi oleh masyarakat yang kemudian diumumkan di masjid bahwa nanti malam akan ada film teman-teman saudara-saudara di balai desa kita nonton bersama dan disitulah ya akhirnya teman-teman sendiri merinding karena apa masyarakat begitu antusias dan yang menarik adalah tukang cilok tukang bakso itu jadi jualan disitu nah apakah teman-teman partai kooperasi nanti sanggup melakukan ini artinya gak harus film ya tapi turun bersama masyarakat dan hidup bersama masyarakat ini tantangannya karena kalau kita ngomong ngomong soal paradigma kooperasi di Menara Gajeng ya ya gak bakalan akan terjadi perubahan kira-kira gitu terima kasih saya kira saya kira kalau Bung Raulah Kamsi ini nanti jadi kepala Departemen Kampanye dan program pertama tahun ini sebelum akhir tahun misalnya nonton film-film yang sudah diproduksi atas undangan Mas Sirtius Tioko di Padang misalnya kan gitu tentunya dengan dibiayai bersama oleh penontonnya yang ada di Padang itu program pertama misalnya seperti itu jadi nanti programnya yang kira-kira konkret-kongret aja lah yang bisa kita kerjakan yang kita bisa botong royongan dan partai ini tidak ada donatornya saya juga orang-orang yang miskin tiada cara tidak punya modal jadi saya tidak mungkin juga membiayai partai ini saya lahkan teman-teman membiayai bersama-sama lah nanti kita juga harus ada iuran jadi nanti di website kita jelas misalnya iuran tetap yang harus dibayarkan misalnya ada karyawan atau buruh dia potong gajinya otomatis setiap bulan misalnya untuk membiayai partai dan perjuangan partai misalnya dan sebagainya mantap sekali itu saudara suroto iya harus begitu ya itu yang itu yang memang memang saya harapkan makanya dari awal saya sengaja untuk membuka seluas-luasnya selebar-lebarnya bagi saudara-saudara semua bahwa ya seperti yang saya bilang tadi yang punya ide gagasan itu sekaligus menjadi penanggung jawab atas kerja-kerja yang yang disampaikan itu dan kemudian ketika kita dihadapkan pada kebutuhan untuk membiayai saya sepakat sekali dengan kakak roto tadi kita harus bekerja bersama-sama bergotong royong untuk membiayainya karena kalau kalau misalnya kita berharap ada donatur atau bahkan orang yang dominan membiayai ya nanti malah kontraproduktif dengan niat paling enggak atau tujuan kita berparte ini seperti itu dan memang ini ya turun ke bawah kalau istilah dulu gitu kan hidup bersama rakyat seperti kata saudara Raul Akamsi tadi itu mengingatkan saya pada masa-masa dulu gitu karena memang uji uji materi apakah kita memang akan menjadi bagian dari memperjuangkan masyarakat ya hidup bersama masyarakat gitu sehingga enggak bisa mungkin ini aja yang jadi terlanjur jadi menara gading itu biar kampus aja kalau perlu menaranya kita roboskan sama-sama karena saya berpikir kampus ini juga kan di Indonesia juga meresahkan gitu karena enggak semua orang bisa mengakses perkuliahan hari ini gitu dan saya merasakan karena keseharian saya di kampus itu jadi apa ya gaulnya dengan mahasiswa-mahasiswa anak orang kaya ya obrolannya begitu-begitu terus kemudian kalaupun ada yang tidak kaya tapi beruntung bisa kuliah karena dapat beasiswa tapi ternyata dalam kontrak yang harus ditandatangan siswa-misih itu dilarang demonstrasi bagi saya ini kampus semakin kurang ajar sistem pendidikan nasional kita di perguruan tinggi ini makin ga demokrasi sehingga mungkin itu juga bisa menjadi sesuatu yang saya titipkan ke kita semua partai kooperasi ini juga satu saat memang ada kampus di Indonesia ini yang dimiliki oleh kooperasi bagaimana menurut kakak roto seperti montragon yang selalu diceritakan orang ketika bercerita tentang suksesnya sebuah kooperasi di basket Pertama saya lalu kalau misalnya inilah sebetulnya misi kita akan tercapai lebih cepat lagi tapi kita tidak usah muluk-muluk kita mulai nanti dengan program-program pendidikan informal yang itu akan lebih menggigit dan saya kira saya sendiri juga sebagai salah satu konsultan sekarang malah saya memimpin induknya induk kooperasi rakyat yang salah satunya sudah keluar izin berdirinya perguruan tinggi yaitu Yayasan Kelingkumang yang dimiliki oleh kooperasi Kelingkumang bagian dari grup Kelingkumang itu sudah keluar izin universitas yaitu Institut Teknologi Kelingkumang ini juga kampus pertama yang dimiliki oleh gerakan kooperasi dan ini menarik nanti kita sebarluaskan juga di sektor layanan publik yang lain bukan hanya sekolah tapi rumah sakit kemudian PLN kita dorong juga kita rombak atau kita judicial review undang-undang BUMN-nya supaya bisa memberikan kesempatan PLN itu dimiliki oleh pelanggannya yang itu anggotanya 80 juta jadi potensi partai kooperasi ini kalau kita berhasil memperjuangkan BUMN menjadi kooperasi atau kita judicial review undang-undang BUMN terus kemudian kooperasi bisa menjadi alternatif tidak dijadikan subordinat atau hanya sebagai anak bawang dari sistem ekonomi kita itu misalnya PLN bisa dikita kooperasikan itu 80 juta itu langsung otomatis pelanggannya itu menjadi pemilik kooperasi saya kira partai kooperasi itu akan menjadi partai terbesar di Indonesia yang istilahnya manfaatnya ideologinya dan lain-lain itu sudah mudah sekali jadi target kita nanti awal-awal misalnya program kerja adalah judicial review tentang undang-undang BUMN supaya memberikan kesempatan kepada badan hukum kooperasi bisa menjadi alternatif badan hukum bagi layanan publik seperti rumah sakit sekolah dan sebagainya bukan hanya dikuasai oleh koronat kapitalis yang selama ini sebetulnya orientasinya adalah mengejar keuntungan bukan membangun pendidikan dan membangun kesejahteraan atau kebahagiaan bagi semua orang menjadi manusia yang sehat dan sebagainya oke silahkan saudara-saudara yang lain kawan-kawan yang lain masih ada yang mau disampaikan saya merasa Bung Vincent sudah Bung Vincent sudah banyak Bung Vincent ya gimana ya kan sudah banyak sudah banyak yang bisa dicatat ya enggak saya ini kepikiran ini partai ini kan dibangun untuk kaderisasi tapi juga tidak boleh sampai istilahnya kering kering atau harus banyak cerita mengenai solusi atas persoalan saat ini yang real gitu jadi mungkin suatu saat entah kapan dan bagaimana mungkin perlu ada proyek program yang yang isinya adalah proyek demokrasi ekonomi dimana yang sukses yang sebelumnya belum demokratis kita masuk ke sana dibuat pengukuran before dan afternya dampaknya seperti apa demokrasi ekonomi itu kurang lebih mungkin itu sangat menarik Bung Vincent dan saya berharap Bung Vincent yang akan memimpin untuk sampai ke situ ya agar itu terrealisir karena saya yakin sudah ada apa ya rancangan ide atau gagasan yang sudah dibangun sehingga nanti kawan-kawan yang lain mungkin perlu perlu apa perlu pemahaman yang lebih detail sehingga siapapun yang merasa bisa terlibat silahkan bergabung untuk melakukan kerja-kerja itu saya pikir itu harus direalisasikan dan buat kawan-kawan yang lain juga jangan suka nahan-nahan diri kalau misalnya ada ide gagasan yang memang bagus dan itu bisa mengakselerasi Partai Kooperasi ini untuk merealisasikan semua niat dan tujuan kita saya pikir sampaikan aja di grup jadi apa namanya ya agar yang lainnya juga paling gak dapat pengetahuan saya tahu juga ternyata ada kawan lain yang punya pengalaman melakukan kerja-kerja yang sama dengan ide gagasan yang kawan-kawan melakukan sehingga bisa langsung dikerjakan menjadi program-program yang real gitu walaupun nanti tentu kita juga punya ini ya rencana-rencana program jangka panjang jangka menengah jangka pendek yang memang harus kita buat juga gitu jadi dari semua gagasan yang kawan-kawan sampaikan itu nanti kan tinggal diinventarisir dan kemudian bisa dianalisis bersama mana yang bisa diwujudkan dalam jangka panjang jangka menengah jangka pendek gitu jangan sungkan-sungkan gitu jadi gak perlu misalnya harus lewat saya misalnya untuk menyampaikan di grup langsung aja di grup karena grup itu terbuka bagi siapapun karena seperti kakak Roto bilang tadi kita ini saudara jadi Joni terus si Zaidil yang merasa lebih muda dari saya gitu gak usah sungkan-sungkan mungkin benarnya saya lebih muda dari kalian saya lahir tahun 90 silahkan saudara-saudara yang lain saudara Zaidil selisih 2 tahun berarti selisih 3 tahun sama saya saya 95 ayah yang 90 tahun yang usia 90 berarti kakak ada yang saya ya 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 mas Agusnya masih disini gak mas Agus RS kan silahkan mas Agus langsung aja itu aja maksud saya tadi bukan berkaitan dengan aplikasi atau apa ya menurut misasinya adalah tentang ini hubungan hubungan antar persaudaraan kita misalnya ada permasalahan atau ada keresahan atau masalah-masalah baik itu secara pribadi maupun secara kolektif gitu ya saling peduli gitu jadi mencoba untuk memberikan ini yang akan menyupot orang untuk menyelesaikan masalah secara pribadinya itu bergerak di bidang kolektifnya nanti akan lebih ini tapi plong karena dia beban-beban kan ada yang dibagi misalnya ada kendala untuk berbagi tadi tentang support system saya juga baru belajar tentang support system itu ya ini banyak dikembangkan oleh orang-orang yang lagi kayak mengembangkan punya dugu gitu ya dia membuat bootcamp itu ada support system atau ini MLM tapi dia bergeraknya itu memakai bootcamp dia memberikan pencerahan atau apa masalah yang kalau sifatnya pribadi ini ada yang memegang rahasia ini gak perlu diungkapkan orang lain tapi memberikan solusi-solusi Pak secara pribadi diselesaikan bersama tapi solusi ya bukan langsung memberikan tapi membangkitkan solusi itu dari pribadi masing-masing ini memberikan efek psikologis bahwa psikologis mereka harus sehat dulu baru nanti setelah terselesaikan itu akan memberikan dorongan komunitas akan lebih bagus terus menanggapi teti mas 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 Raul Mas Raul itu mungkin salam satu jenggot saya senang gitu ya enak enak aja bukan saya lagi ya tidak terpapar apapun saya melihatnya ada potensial gini Mas film diputer di kampung-kampung itu oke memenalkan masalah kelasan ketika mengenalkan ke milenial dan ini bisa menjadi bundi-bundi juga kenapa tidak ditarik ke Youtube itu kan ada imbal baliknya juga putarlah ini komunitas misalnya ada kalau anggota komunitas banyak kan tapi ketika itu bisa diatur beberapa paper dari subscribe dan lain-lain itu menjadi luar biasa nanti kalau itu memang menjadi seluruh Indonesia itu keempatan yang bagus untuk membuat bundi-bundi ini ini bisa buat sebagian untuk menumbuhkan operasi dari Mas Raul terus bisa juga sebagian misalnya ada sebagian yang bisa untuk menyupot di kepartean beberapa persen pek kepartean itu mungkin bisa menjadi solusi daripada nanti bandingan atau apa ataupun hal lain misalnya saudara-saudara sekalian ini saudara ya tadi ya karena panggilannya tadi Mas Roto menyarankan untuk panggilan saudara ada interaksi diantara kita misalnya membuat unit yang menghasilkan finansial kerjasama ada apa yang ini bisa disupport bersama oke supplier di mana nanti ada dari ibu sampai ibu nanti supply chain siapa nanti eksklusinya bagaimana bisa menghasilkan finansi ini sebagian kecil misalnya berapa persen bisa untuk membiayai kepartean banyak solusi sebenarnya untuk ini menjadi partai itu tidak harus iuran atau apa tapi bisa ataupun iuran juga iya tapi disupport juga hanya supportnya adalah iuran tapi boosternya nanti adalah unit usahanya antar individu tapi ini ini hanya usulan saja iya terima kasih mas Agus menarik itu makanya saya berharap mungkin mas Agus bisa inilah nanti apa ya kalau istilah kakak rotot tadi lebih teknisnya gimana itu mas gitu sehingga itu bisa direalisasikan dan bisa dipedrumani bersama-sama jadi itu maksud saya sebenarnya jadi itu bagus dan saya sangat mendukung itu karena itu untuk memperkuat persaudaraan kita jadi support sistem itu memang penting selain kerja-kerja politik sebagaimana sebuah partai gitu ya oke masih ada lagi dari kawan-kawan yang lain saudara-saudara yang lain yang mau disampaikan kalau sekiranya tidak ada mungkin kakak rotot bisa kasih closing gitu ya dan saya minta ke Zaidir eh mana Zaidir tadi Zaidir bisa ya nanti bikin rumusan catatan dari hasil diskusi kita malam ini ya nanti minta ini minta ke Mas Nur Yadi kan Mas Nur Yadi tadi sempat ngerekam walaupun terputus tapi 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 hal-hal yang penting yang apa namanya yang kita bicarakan kan bisa ditangkap ya jadi nanti dibuat aja tulisannya terus nanti disampaikan di grup misalnya ada yang kurang atau kurang setil misalnya nanti kan ada kakak Roto yang siap untuk menambahkan mungkin harus dihusahakan saya tanggapi sedikit tadi yang soal Youtube ya oke oke perbedaannya begini kami sudah pernah membuat lewat Youtube yang kemungkinan menjadi maksimal itu ketika kita memutar film film dari warga desa tersebut untuk yang lain yang tertarik itu sangat jarang karena Youtube atau medium pemutaran yang lain itu hanya arahnya kehiburan sedangkan arah kita adalah arah propaganda gitu kan jadi lebih menarik jika pembuat film membuat film disitu lalu menantikan operasi disitu juga memang kemudian gak gak ini sih ya kerjanya lebih repot tapi justru itu yang paling yang paling mengena kalau dari pengalaman saya artinya ada proximity antara film dengan masyarakat bukan masyarakat masyarakat lain itu seperti tidak ada proximity film celengan bambu seribu itu ditonton di lima tempat yang paling heboh yang paling mengena itu ada di desanya si celengan bambu tersebut dan pergerakannya jalan kalau di tempat lain kan hanya melihat sebuah tontonan saja tidak kemudian mendiskusikan dengan intens dan memperbaiki apa yang kurang kira-kira gitu jadi bukan tidak mau di youtube tapi kalau arah youtube memang sedikit banyak kurang mengena tapi pilihan youtube penting untuk dipikirkan itu terima kasih terima kasih mas raul masih ada yang lain saudara-saudaraku sekalian yang baik hatinya silahkan bang sukri saudara saudara pilihan biasa pakai bank jadi saya melihatnya dari sisi saya sebagai seorang marketing juga jadi saya menanggapi mas Agus tadi itu sudah benar sebenarnya karena youtube itu sebenarnya adalah media yang cakupannya lebih luas jadi ketika mas raul akansi ngomong cuma diputar di desa itu saya juga sempat bertanya kenapa hanya di desa itu kenapa enggak youtube karena di youtube cakupannya lebih luas nah kembali ke ide gerakan kita itu kan adalah edukasi nah edukasi ini kan butuh media nah youtube itu adalah media yang sangat bagus dan kita lihat sendiri bagaimana film tilik jadi sangat booming padahal cuma film yang sederhana dan mungkin kita bisa dengan hasil-hasil karyanya mas Raul itu kita bisa mengedukasi masyarakat ternyata operasi itu seperti ini ternyata operasi itu keren loh itu yang sebenarnya kita sendiri kan orang awam enggak tahu mengenai operasi yang tadi saya bilang saya aja sampai pendidikan SMP itu saya sudah blank operasi itu seperti apa nah itu terus yang kedua apalagi salah satu cara memarketingkan operasi salah satunya lagi itu adalah dengan menunjukkan contoh kalau di dalam Islam kan untuk menjadi pemimpin itu adalah kita harus menunjukkan teladan nah teladan itu kalau menurut saya adalah bahwa para anggota-anggota operasi sendiri juga adalah orang yang punya operasi dan aktif di operasi kenapa sekarang kita sangat tertarik berkooperasi karena kita sudah melihat oh ternyata ada Montragon yang sukses dengan operasinya ternyata ada FC Barcelona yang ternyata operasi juga bisa bikin orang punya duit tidak hanya harus jadi pengusaha nah itu seperti itu jadi menurut saya ada dua hal itu yang dari sisi marketing pertama dari edukasi masyarakat melalui film itu ide yang bagus dan itu bisa dikembangkan tidak hanya di daerah tersebut aja tapi juga melalui Youtube terus yang kedua adalah dengan menunjukkan teladan jadi kita kalau bisa operasi-kooperasi di Indonesia ini harus sukses duluan nih sementara supaya ada contoh orang kan kalau belum ada contoh dia ngapain sih operasi itu lihat tuh operasi itu nggak kaya-kaya jadi ini juga salah satu pertimbangan orang adalah ketika melihat oh ternyata operasi itu sukses ternyata di New Zealand operasi bisa malah go internasional pemasaran sapinya hanya melalui media operasi bukan perusahaan besar seperti itu itu mas oke terima kasih Ajo Zukri gimana kawan-kawan yang lain saudara-saudara yang lain masih ada yang mau disampaikan saudaraku menanggapi sedikit silahkan silahkan terkait terkait tadi mungkin yang disampaikan kawan Raul terkait kerja-kerja langsung itu mungkin pilihan yang paling efektif melihat kondisi-kondisi sekarang ya ketika kita hanya duduk-duduk saja kapan pergerakan itu eh apa operasi menjadi sebuah pergerakan selanjutnya terkait disampaikan Kang Roto ya terkait kepemilikan saham atau ESOP itu untuk pekerja atau guru sebagai masuk manifesto politik partai kooperasi nantinya mungkin pilihan yang tepat kalau menurut saya karena di dalam Serikat Guru sendiri di Undang-Undang 21 tahun 2000 terkait Serikat Guru atau Serikat Bekerja salah satu fungsi ini juga memperjuangkan kepemilikan saham untuk anggota atau pekerjanya namun 20 tahun Undang-Undang tersebut ada hampir kita tidak pernah melihat di media-media masa ataupun pergerakan terkait perjuangan ke arah itu di tingkat-tingkat basis-basis kecil pun sempat kita pernah untuk perjuangan itu namun ya mental di kawan-kawan kita sendiri sebenarnya bukan mental di tingkat perusahaannya tapi mental di kawan-kawan kita sendiri mungkin edukasi-edukasi untuk kepemilikan saham itu lebih kalau untuk di sektor perburuan mungkin lebih dimasifkan lagi ya mungkin itu aja sih terima kasih oke masih ada lagi kalau tidak ada lagi kita minta Kakak Roto untuk menutup pertemuan kita malam ini ya silahkan Pak Roto saudaraku Virtus Tiyoko dan saudara-saudaraku yang saya cintai yang saya banggakan seluruh perintis ini perintis perintis partai kooperasi Indonesia nanti namanya mungkin akan dikerucutkan lebih mendalam lagi apa nama yang paling tepat kalau partai kooperasi Indonesia mungkin kurang tepat disebut PKI nanti sudah dicurigai dan sebagainya terus kemudian malah kontraproduktif ya nanti dicari alternatif nama yang pas yang sudah didiskusikan di grup juga itu saya juga pantau nanti saya harap kita punya tim perumus yang diketuai oleh Mas Virtus Tiyoko dan Mas Arnold kita semua samyawatokna mengikuti apa yang menjadi perintah dari junjungan kita yang sudah merelakan diri untuk membangun partai ini dan saya juga sampaikan Mas Virtus Tiyoko ini sudah ada yang mencurigai karena video PNS sudah ada yang mau memperkarakan saya kira Mas Virtus Tiyoko juga harus siap-siap juga karena PNS tidak boleh berpartisan apa gimana saya tidak tahu yang jelas sudah ada yang mulai memperkarakan lewat saya dan saya tanggapi secara dingin karena itu urusan pribadi Mas Virtus Tiyoko silahkan berhubungan sama beliau langsung dari diskusi kita malam ini saya kira kita semua sudah lihat bahwa aspirasi partai kooperasi ini cukup memiliki alasan kuat bahwa demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi itu tidak menghasilkan pemberdayaan atau kedaulatan rakyat tapi justru rakyat ternyata hari-harinya berada di bawah cengkeraman kapitalis-kapitalis ini kan untuk itu saya kira tugas pertama partai kita pertama adalah merumuskan manifesto yang kedua adalah menyusun platform platform itu dari kesatuan manifesto itu dia masukkan di dalam di dalamnya itu latar belakang dan kemudian nilai-nilai prinsip dasar terus kemudian selanjutnya kita lalu selanjutnya adalah menyusun program yang nanti kita akan programnya setelah tersusun kita akan diskusikan lagi mungkin melalui diskusi interaktif seperti ini program kerja kita itu nanti saya berharap juga salah satunya adalah membangun platform yang tadi sebagai medium untuk kita interaksi secara lebih atraktif gitu dan nanti platform bersama ini bentuknya website yang dynamic saya kira juga penting kemudian website ini sebagai bahan kampanye kita juga untuk merekrut anggota juga sehingga nanti anggota-anggota baru kita juga perlu format misalnya ada anggota yang dia sudah mau volunteer mau juga menyumbang setiap bulan kita masukkan terus kemudian kalau ada yang hanya sekedar sebagai simpatisan kita akomodir juga nanti ada grup di dalamnya itu adalah simpatisan dari partai kooperasi jadi semua orang kita rangkul semua golongan semua pihak termasuk orang-orang dari partai lain yang mau menyebrang menjadi anggota partai kita saya ini juga orang yang aktif di partai PDI Perjuangan jadi nanti saya juga akan propaganda setelah di deklarasikan pasti saya akan dipermasalahkan di internal partai mungkin saya akan dicoret saya juga akan siapkan manuver balik bahwa orang-orang partai PDI yang ingin merdeka nanti silahkan bergabung dengan partai kooperasi ini misalnya nah ini tugas-tugas dan tantangan kita akan berat sekali karena kita akan banyak di yang jelas banyak banyak di tentang bahkan oleh berakan kooperasi sendiri mungkin diragukan karena berpartai itu berarti nanti mengejar kekuasaan dan sebagainya nanti apa yang sudah kita aspirasikan dari awal tadi bahwa kita tidak masuk ke basis kontestasi untuk mengejar kekuasaan pragmatik misalnya kita akan menjadi partai kader murni kita akan menjadi jejaring untuk membangkitkan perjuangan terus kemudian kita menyusun departemen-departemen jadi saya kira nanti di grup kita harus intensif juga misalnya menyusun departemen ini departemen itu siapa yang bertanggung jawab di situ langsung tanpa harus ditunjuk saya kira semua kita berhak untuk ikut berpartisipasi dan membangkitkan partai ini sebagai partai milik bersama yang intinya nanti kita akan jadikan sebagai kekuatan bersama membangun partai kooperasi Indonesia yang memerdekakan manusia dan membawa kedaulatan nyata bagi rakyat jadi kita jelas sekali seperti manifesto partai-partai kooperasi yang ada di seluruh dunia bahwa kita ini adalah partai yang akan membuat kedaulatan rakyat dan berpolitik untuk rakyat berpartai untuk kepentingan kita sendiri untuk rakyat dan juga untuk memperjuangkan aspirasi kita sendiri bukan aspirasi orang lain demikian mas Ferdios saya kira mas Ferdios bisa mengambil kesimpulan lain dan saya harap teman-teman yang sudah mengaspirasikan tadi tercatat dan kemudian nanti kita jadikan sebagai aktivitas atau program-program kerja yang konkret yang bisa kita berong tadi kalau ada sampai perdebatan-perdebatan teknis apakah youtube dan filmnya ini bisa nyambung dan sebagainya nanti kita akan diskusikan lebih intensif lagi mas Raul Al-Kamsi ini bukan hanya orang yang paham kooperasi tapi beliau ini perintis kooperasi film pertama di Indonesia dan metode channel media sosial dan sebagainya beliau juga paham bahkan beliau ini juga punya korporat yang korporatnya ini setiap hari menganalisis juga efektivitas dari sosial media yang ada di di dunia dan saya kira kalau teman-teman disini yang ahli marketing bagaimana cara memarketing partai ini supaya bisa kuat bisa diapresiasi oleh masyarakat saya kira itu aspirasi-aspirasi yang menonjol tadi dan saya berharap kelahiran kita nanti kita harus susun timeline yang baik misalnya 1 Januari atau kapan kita tarik mundur kita sudah bisa deklarasikan jadi intinya partai itu pertama kali didirikan adalah dengan deklarasi kita deklarasikan kalau minimal deklarasi partai itu 30 orang ya kita penuhi 30 orang bagaimana caranya kita setelah pertemuan ini kita mempropaganda minimal teman-teman kita untuk bergabung memenuhi syarat berdirinya partai dan kemudian kalau syarat berdirinya partai itu tidak perlu dilegalkan ya kita cukup dengan deklarasi membangun struktur organisasi terus kemudian membangun website atau medium platform yang bisa mengakomodir manifesto-manifesto kita dan juga program-program kita termasuk diskursus besar yang kita akan bangun demikian Mas Firtius silahkan berikan wrap up dan juga kesimpulan sehingga kita bisa langsung bekerja bukan hanya berwajan lagi terima kasih terima kasih kakak Roto saudara Kus itu Roto PH dan saya secara pribadi sangat apresiatif sangat menghargai karena malam ini bersedia untuk berkumpul memang salah satu hal yang jadi catatan keberadaan saya disini benar seperti kakak Roto tadi karena posisi saya sebagai PNS itu kalau misalnya ini partnya menjadi legal formal itu akan jadi kendala oleh sebab itu tanpa mengurangi rasa hormat dan semangat kawan-kawan saudara-saudaraku semua mohon itu jadi pertimbangan juga kalau misalnya satu saat kita bisa deklarasi tapi yang jelas saya akan bekerja untuk membangun partai ini walaupun mungkin ketika deklarasi saya belum muncul ke permukaan atau bahkan ketika ini akhirnya benar-benar terwujud saya sendiri tidak perlu dimunculkan karena ketimbang apa ketimbang diributkan orang karena status ke PNS-an saya dan itu lebih menyebukkan kita lebih baik kita ambil jalan yang lebih mudah untuk menyebukkan membangun partai ini sendiri dengan program-program yang akan kita rencanakan saya rasa seperti itu dan kawan-kawan saudara-saudaraku semua harus terus semangat ya saya rasa saya gak perlu mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh kakak Roto dan kawan-kawan saudara-saudara semua karena saya pikir yang berkumpul malam ini adalah orang-orang yang sudah punya basis pengetahuan yang cukup punya pengalaman yang masing-masing luar biasa menurut saya dan semakin luar biasa lagi karena memang berkeinginan kuat untuk menyukseskan partai ini mungkin itu saja nanti kita minta Zaidir untuk menyampaikan rangkuman dari obrolan kita malam ini yang jelas yang harus kita ingat mungkin pesan kakak Roto tadi ada manifesto ada platform ada program-program kerja itu harus segera kita wujudkan jadi tetap semangat selamat malam semuanya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan kita efektifkan melalui whatsapp group yang sudah kita buat dan mulai malam ini semua yang ada di grup adalah admin karena menindaklanjuti bahwa ini partai terbuka yang akan mengajak siapapun sehingga silakan diajak bergabung dan kemudian diverifikasi seperti pesan Bung Vincent selama ini agar tidak kemasukan intel mungkin itu saja terima kasih kita tutup kita akhiri pertemuan kita malam ini dan dengan ini kita bubarkan forum kita malam ini dan saya akhiri pertemuan kita kembali mengefektifkan grup whatsapp kita terima kasih selamat malam teman-teman semua saya selamat selamat menikmati selamat menikmati